Bab 5661 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar Plus matikan mengatur ulang Jangan khawatir, lembah 10.000 iblis akan hancur suatu hari nanti Muyun memandang Ren Yingyu dan berkata dengan serius Ketika saatnya tiba, Zhu Yun Tao, Zhu Yunye dan lainnya Serta orang-orang dari suku Susao Chashan, Yun Mengkami tidak akan membiarkan mereka pergi Bagaimanapun, Ren Yingyu memiliki niat untuk bergabung dengan Liga Yun Dan Muyun tentu saja ingin melakukan ini Ren Yingyu juga memahami bahwa dalam rencana hari ini Tidak ada yang namanya menghancurkan lembah 10.000 setan Ayo pergi, Muyun berkata, biarkan orang-orang ini hidup lebih lama Um, sosok Dao Dao, siap dievakuasi Kedua bersaudara Wu Yang dan Wu Xian juga memisahkan diri dari pertempuran dengan Xi Zheng He dan Zhu Yunye Penuh kebencian, mata Zhu Yunye dingin dan dia berteriak dengan suara rendah Datanglah jika kamu mau, dan pergi jika kamu mau Apa lembah segudang iblis milikku? Serahkan padaku Zhu Yunye meminumnya dalam satu kalimat Dan teror di tubuhnya meletus dengan hebat Raungannya terus terdengar Raungan menyesakan yang mengerikan terdengar Bergemuruh Sosok Wu Xian mundur Bukan untuk menghadapinya Roh jahat yang menakutkan itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa Saat berikutnya Di bawah langit malam yang gelap Sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul Telapak tangan itu Setinggi ribuan kaki Memancarkan cahaya keemasan yang agung ke seluruh tubuh Gumpalan kilau sepertinya terdiri dari ribuan swastika emas di dunia Berkumpul, jatuh dari langit, dan melesat tepat di atas lembah sepuluh ribu setan Ledakan, momen, raungan yang memekakkan telinga terdengar antara langit dan bumi Di lembah sepuluh ribu setan Formasi penjaga tiba-tiba runtuh Seluruh lembah sepuluh ribu setan bersenandung dan bergetar saat ini Dan kemudian, lembah sepuluh ribu setan Seberkas sinar cahaya kemasan membubung ke langit Berkedip-kedip dan berkumpul satu persatu Ada ribuan pancaran sinar kemasan Seolah kunang-kunang di langit malam berkumpul Membingungkan mata orang Muyun dan yang lainnya hendak pergi Namun melihat pemandangan ini Ekspresinya terkejut Bagaimana situasinya Dan saat ini Antara langit dan bumi Seorang Buddha Raksasa setinggi sepuluh ribu kaki datang dari kejauhan Buddha Raksasa duduk bersila di atas alas teratai Dengan tangan terlipat menjadi bunga Matanya menyipit Dan dia tampak ramah Di sekitar patung Buddha Raksasa Tujuh sosok berdiri diam Watanabe Ferry Watamatsu Ferry Seberangi Chan Watanabe Dovan Wanfomen Tujuh bodhisattva Di sekelilingnya Sosok sinar cahaya kemasan adalah orang-orang Wanfomen Ketika Zuyuntao dan Xi Xiangru melihat pemandangan ini Wajah mereka tenggelam Orang-orang dari Wanfomen Orang Wanfomen dan Yunmeng bersatu untuk menyerang lembah sepuluh ribu setan Ekspresi Muyun sedikit terkejut Li Baozong Zhang Suexin dan lainnya juga tidak mengetahui alasannya Saat ini Jintong Ziyue Wu Yang Dan Wu Sian semuanya berkumpul Pemimpin aliansi pastoral Wu Yang berkata dengan ekspresi terkejut Kamu dan Wanfomen sudah merencanakan sebelumnya Rencana Rencanakan hantu Bagus Saat ini Guru berdiri diam di udara Bersinar seperti meteorit di bawah langit malam Yunmeng Wanfomen Ini siap menyerang lembah Wanyauku Semangat yang luar biasa Amitabha Tujuh bodhisattva Bodhisattva duhong pertama Menyatukan tangan mereka dan berkata dengan suara lembut Selama bertahun-tahun Alam Jinglong telah menderita banyak korban Karena pertempuran antara Anda dan saya Sudah waktunya untuk mengakhirinya Menyelesaikan Si Siang Ru berkata dengan acuh tak acuh Duhong Kalian umat Buddha adalah yang paling menjijikkan dan munafik Bodhisattva duhong tidak merasa kesal Dan berkata dengan acuh tak acuh Sampai hari ini Lembah sepuluh ribu setan harus binasa Dia sepertinya mengumumkan sesuatu yang tidak penting Dan mendengar kata-kata duhong Mu Yun mengangkat alisnya Selama bertahun-tahun Tembakan Wanfomen disembunyikan dan diselipkan Tanpa sikap bersumpah akan bertarung sampai mati Tapi hari ini Kenapa? Keledai botak tua Zuyun Tawa mendengus dingin dan berkata Apakah menurutmu lembah sepuluh ribu iblisku Sedang diinjak-injak oleh orang lain? Sekarang Wanfomen menyerang dan membunuh Dan Wanyaogu tidak takut sama sekali Lembah sepuluh ribu setan dan istana matahari suci Dinasti Luoshen Surgawi adalah tanduk satu sama lain Dan jika lembah sepuluh ribu setan diserang Istana matahari suci dan dinasti Luoshen Surgawi tidak akan tinggal diam Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir Jika mereka mengumpulkan seluruh kekuatan mereka Dan menyerang lembah sepuluh ribu setan Mereka akan mampu menghancurkan lembah sepuluh ribu setan Bermimpi juga Du Hong menyatukan kedua tangannya pada saat ini Berdiri dengan anggun Dan berkata dengan suara nyaring Hari ini Aku, Wanfomen Akan menyelamatkanmu para ork yang bodoh dan keras kepala ini Di lembah sepuluh ribu setan Cahaya agama Buddha bersinar di mana-mana Petik 2 Du Hong melambaikan telapak tangannya Se-segera Ribuan murid Buddha bergegas keluar Di antara mereka juga banyak terdapat anak-anak awam sepuluh ribu Buddha Perang pecah Tuan Siang Ru sangat marah dan bergegas keluar Bodhisattva Du Hong langsung menyambutnya Zhu Yun Tao juga penuh dengan aura pembunuh saat ini Raungan mengerikan meledak dalam sekejap Menyeberangi Su, bukan alam enam kesengsaraan Melihat pemandangan ini dari kejauhan Mu Yun tampak terkejut Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Awalnya, saya hanya ingin membawa masalah ke lembah sepuluh ribu iblis Tapi di mana menurut saya hal itu benar-benar akan menarik orang-orang dari sepuluh ribu Buddha Melihat postur Wan Fomen, ia akan menghancurkan lembah sepuluh ribu setan Itu bukan urusan kita Mu Yun berkata langsung Wan Fomen tampaknya tidak mampu menanggungnya Dan Wan Yau Gu tampaknya buruk malam ini Tetapi Tian Luo Sen Chao dan Kuil Seng yang tidak bisa duduk diam Biarkan mereka bertarung Amitaba Begitu kata-kata Mu Yun jatuh Cahaya Buddha berkumpul di depan beberapa orang Penatua Mu Yun, Bodhisattva Du Huai dari Wan Fomen lah yang muncul Bodhisattva Du Huai tersenyum dan berkata Penatua Mu Yun, meskipun Anda adalah pemimpin Liga Yun Meng Anda juga seorang tetua dari sekte Wan Fokami Apa maksudmu? Mu Yun berkata dengan tidak senang Wan Fomen cukup tidak tahu malu Aku membuat keributan di lembah sepuluh ribu setan Dan kalian semua mengejarku dan membantai Itu buruk Bodhisattva Du Huai tersenyum dan berkata Dunia luar akan mengira bahwa Yun Meng dan Wan Fomen Bekerja sama untuk menghancurkan lembah sepuluh ribu setan Para biksu tua tidak tahu malu Zhang Suexin mencibir Bodhisattva Du Huai tidak peduli Dan melanjutkan Kali ini, sekte sepuluh ribu Buddha kami menyerang lembah sepuluh ribu setan Jadi tolong bantu kami Membantumu Bantu aku dengan palu Petik dua titik 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 petik dua Du Huai tersenyum dan berkata Presiden Mu Yun, sekarang Di alam Jinglong, alam kuno, alam naga tengah, dan alam naga utara Semuanya milik aliansi Cloud Wilayah kuno bawah dan wilayah naga selatan sebelumnya ditaklukkan oleh lembah sepuluh ribu setan Dan sekarang sekte sepuluh ribu Buddha kami telah menghancurkan lembah sepuluh ribu setan Kedua domain ini, sekte sepuluh ribu Buddha kami Dapat diberikan ke Yun Meng Sedangkan sepuluh ribu alam iblis adalah milik Sepuluh ribu sekte Buddha kami Setelah mendengar ini, Mu Yun mencibir dan berkata Lembah sepuluh ribu iblis belum dihancurkan, jadi kamu ingin membaginya Du Huai tersenyum dan berkata Hari ini, lembah sepuluh ribu iblis akan dihancurkan Mata Mu Yun dingin, orang-orang Wan Fomen akhirnya berhenti menyembunyikan kecanggungan mereka Atau, Presiden Mu Yun, Anda tidak perlu melakukan apapun di Cloud Alliance Anda dapat melakukannya dengan kekuatan tempur puncak Anda dan menyerahkan sisanya kepada Wan Fomen kami Bukankah bagus mendapatkan dua domain besar dengan cara ini? Namun, Mu Yun tersenyum dan berkata, aku lebih menginginkan sepuluh ribu alam iblis Tujuh domain dunia naga, sepuluh ribu Buddha dan sepuluh ribu setan adalah yang terbesar Menempati hampir separuh wilayah Jika dijumlahkan lima domain lainnya, itu setara dengan domain sepuluh ribu Buddha dan lembah sepuluh ribu setan Bagaimanapun, domain sepuluh ribu Buddha dan domain sepuluh ribu iblis adalah dua kekuatan tingkat emas Dan area domain tersebut secara alami sangat besar Duhuai memandang Mu Yun, menggelengkan kepalanya dan berkata, lembah sepuluh ribu setan terutama untuk kehidupan klan iblis Sulit untuk dijinakkan jika master aliansi Mu Yun menang Gerbang sepuluh ribu Buddha kami akan melakukan upaya besar Wilayah sepuluh ribu iblis akan menjadi milik kami Anda Yun Meng akan melakukan upaya kecil Dan wilayah kuno bawah dan wilayah naga selatan akan menjadi milik Anda Dengan cara ini, Yun Meng Anda mengontrol tujuh domain alam wuling Ditambah lima domain alam Jinglong Itu adalah dua belas domain yang sudah sangat bagus Presiden Mu Yun, Anda harus memahami bahwa jika aliansi Cloud terus menduduki lebih banyak wilayah Tanah Suci Yan Yu, Chang Suan Tianzong, dan bahkan Wan Fomen saya tidak akan senang melihatnya Delapan teratas dari empat alam dan bumi di masa lalu akan menjadi empat teratas dari empat alam di masa depan Semua orang ingin melihat pemandangan seperti itu Anda harus mengerti maksud saya Mu Yun memandang Du Huay Kamu begitu yakin bisa menghancurkan lembah sepuluh ribu setan Du Huay tersenyum dan berkata Dalam hal ini, Master Aliansi Mu Yun tidak perlu khawatir Kesepakatan di antara kita Master Aliansi Mu Yun hanya perlu melakukannya Ini baik Mu Yun memandang Du Huay dan berkata dengan acu-ta'acu Kedua domain itu milikku Dan sepuluh ribu domain iblis milikmu Itu saja Sangat baik Du Huay tersenyum dan berkata Tolong, Tuan Jintong dan Tuan Ziyue Bergabunglah dengan Du Hong dan Du Su untuk membunuh Su Yun Tao, Si Siang Ru Kaisar lainnya berada di alam enam kesengsaraan dan alam lima kesengsaraan Kami akan membunuh mereka secara terpisah Jika alam Kaisar mati, lembah sepuluh ribu iblis secara alami tidak akan mampu melawan Mu Yun mengangguk Kalian semua hati-hati Mu Yun berkata Bagaimanapun, Si Siang Ru dan Su Yun Tao berada di alam tujuh kesengsaraan Um, ini baik Jadi, Jintong Ziyue, Wu Yang, Wu Xian, Ren Ying Yu, Yin Haoxuan, Li Baozong, Zhang Suexin, Mu Yun, dan Kucing Hitam tidak pergi Tetapi langsung memasuki medan perang Mu Yun tidak tahu dari mana Wan Fomen memiliki kepercayaan diri untuk memblokir bala bantuan dari Istana Matahari Suci dan Dinasti Tianluo Sen Tapi bagaimanapun, beberapa orang yang mereka tinggalkan semuanya adalah pemain bagus Dia juga ingin melihat apa sebenarnya kekuatan Wan Fomen Booming Tiba-tiba, di dalam dan di luar lembah sepuluh ribu setan, pertempuran pun terjadi Para biksu prajurit dan murid awam Wan Fomen membantai mereka tanpa ampun Mu Yun juga melihat putra Buddha dari takdir universal di tengah kerumunan Putra Buddha takdir universal ini masih sangat baik hati Dia hanya mengejutkan, beberapa lawan dan tidak membunuh Mu Yun merasa bahwa meskipun ada orang munafik di sekte Wan Fo Takdir universal ini sebenarnya tidak munafik Pertarungan dimulai Pada saat ini, Mu Yun tidak bergabung ke medan perang Tetapi duduk di puncak gunung di lembah sepuluh ribu setan Nasib saya sendiri 20% dan ada 3027 tempat tinggal tau Nasibnya lebih terbuka dan jumlah tempat tinggal tau memang lebih cepat Dan kombinasi melahap dan memurnikan darah bahkan lebih menakjubkan Mu Yun duduk bersila di puncak gunung dan bergumam pada dirinya sendiri Mu Yun juga menemukan bahwa takdirnya sendiri tidak hanya dipromosikan oleh bakat menelan jenius Tetapi takdirnya sendiri juga secara bertahap menembus belenggu Perasaan ini seperti anak pohon yang muncul dari tanah Dunia luar sedang menggali tanah agar dapat memecahkan tanah secepatnya Dan juga berusaha memecahkan penutup tanah Mu Yun menantikan bagaimana rasanya ketika takdirnya mencapai 30, 40, dan 50 Tapi saat ini, membuka pemerintahan tau masih menjadi prioritas utama Medan perang sepuluh ribu lembah iblis ini adalah kumpulan nutrisi terbesarnya Ledakan, antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh di mana-mana Si Xiangru dan Zhu Yun Tao dikepung oleh Du Hong, Du Su, Jin Tong, dan Ziyue Dan mereka berada di kiri dan kanan Si Zheng He dan Zhu Yunye dikepung oleh Wu Yang dan Ren Ying Yu Di lembah sepuluh ribu setan, lima kalpa dan empat kalpa lainnya juga diserang dan dibunuh oleh Wan Fomen Kali ini Wan Fomen jelas punya rencana Pada saat ini, lembah sepuluh ribu setan tampaknya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan Kegagalan tidak bisa dihindari Kecuali, seorang pembantu datang Mu Yun ingin melihat mengapa Wan Fomen berpikir Tianluo Shen Chao dan kuil Seng yang tidak bisa datang Dan pada saat yang sama, alam Tianluo berbatasan dengan alam Jinglong Kuil Matahari Suci di alam Tianluo Markas besar Istana Matahari Suci, di luar gerbang depan, adalah patung Buddha Raksasa setinggi sepuluh ribu kaki Duduk bersila di atas alas teratai Pada posisi di antara alis Buddha Raksasa, sesosok tubuh tua bersandar padanya Memegang labu anggur dan menyesap dua kali Saat ini, di depan Istana Matahari Suci Hallmaster Seng Haok Siong dan semua pejabat senior berdiri di depan menara Istana dan memandangi patung Buddha besar itu Sangat sulit Wajah Seng Haok Siong tenggelam Apa yang dia lakukan di sini? Seorang tetua Istana Matahari Suci merasa bingung Pasti ada yang salah Seng Haok Siong bergumam Apakah ada berita lagi? Beberapa tetua menggelengkan kepala Konfrontasi seperti ini bukanlah suatu pilihan Sulit sekali untuk menahannya Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Istana Hal besar itu buruk Tiba-tiba, sesosok tubuh datang dari jauh dan dekat Wan Fomen dan Yunmen bergabung untuk menyerang lembah sepuluh ribu setan Apa? Wajah Seng Haok Siong tenggelam Saat ini, Istana Matahari Suci Dinasti Tianluo Sen Dan lembah sepuluh ribu setan saling bertanduk Berperang melawan gerbang sepuluh ribu Buddha dan dinasti Tianluo Sen Keledai botak tua itu Seng Haok Siong berteriak dengan suara rendah Pantas saja dia tiba-tiba keluar dari Istana Matahari Suci kita Tuan Istana, apa yang harus saya lakukan? Seorang tetua berkata dengan tergesa-gesa Seng Haok Siong bertanya Dimana Tianluo Sen Chao, bisakah kita menyelamatkannya? Tidak Orang yang membuat laporan segera berkata Chang Suan Tianzong telah mengirim pasukan ke dinasti Tianluo Apa, ekspresi setiap orang yang hadir berubah drastis Itu sudah direncanakan Wajah Seng Haok Siong tenggelam Melihat seorang pria parubaya di sampingnya Dia berkata perlahan Kakak Ipar, sepertinya kita harus melawan kesulitan Ini, selain Seng Haok Siong Pria berjubah emas mengangguk Orang ini adalah Yang Kaitai, guru ketiga dari klan yang di alam Jiuyang Dan saudara Ipar dari Seng Haok Siong Yang Kaitai tersenyum dan berkata Sebenarnya ini hal yang baik Chang Suan Tianzong dan Wan Fomen mengambil tindakan Untuk menghadapi dinasti Tianluo Sen dan Wan Yaogu Kita menghemat kekuatan kita Mereka akan kehilangan kedua belah pihak dalam pertarungan Maka kita bisa menghemat banyak masalah Seng Haok Siong mengangguk Namun, kali ini Wan Fomen dan Chang Suan Tianzong memang agak aneh Eksentrik Dia, sebelumnya Wan Fomen dan Chang Suan Tianzong selalu berhati-hati Kenapa tiba-tiba muncul sekarang Kamu dan aku, cobalah saja dia Yang Kaitai berkata dengan percaya diri Kita berdua, bisakah kita takut padanya Um, pada saat ini Kedua sosok itu naik ke udara Berdiri di depan Buddha Agung Dan memandang ke arah kepala Biarawan Zhang Oh, kamu tidak tahan Kepala Biarawan Nan tersenyum dan berkata Istana Matahari Suci tidak ikut serta dalam perang sejak awal Jadi apa yang membuatmu serakah Buah baik apa yang bisa Anda dapatkan dari Wan Yaogu dan dinasti Tianluosen Apakah Anda masih ingin menggunakan kekuatan di luar empat alam untuk campur tangan guna mempengaruhi situasi di empat alam kita Seng Haok Siong mencibir empat dunia Itu karena terlalu banyak kekuatan tingkat emas yang membuat kita lebih lemah dari dunia sekitarnya Satukan tanah empat alam dan jadilah alam tengah Agar kita juga bisa bersaing dengan alam sekitarnya Mendengar ini, kepala Biarawan ditertawa dan berkata Tidak apa-apa, mengapa kamu mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi ini Jangan bicara omong kosong, kita bertiga, duduk dan minum yang enak Aku tidak ingin bertengkar denganmu Aku terlalu tua untuk bergerak Kepala Biarawan dimenghela nafas dan berkata Pertempuran dan pembunuhan sepanjang hari bertentangan dengan niat awal sekolah budis kita Yang kaitai melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh Kepala Biarawan dari segala kesulitan Apakah Anda tidak malu mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi ini Malu, kepala Biarawan segala kesulitan sedang berbaring di telapak gambar Dharma Buddha dengan empat pasang surut Dan dia tertawa dan berkata Tidakkah kamu tahu bahwa keluarga budis adalah yang paling tidak tahu malu Mendengar ini, ekspresi Seng Haok Siong dan Yang Kai Tai tenggelam Bagaimana kepala Biarawan dengan segala kesulitan ini bisa terlihat seperti seorang Buddha Dan dimanakah dia memiliki sedikitpun sifat budis Hanya bajingan, tidak, lebih banyak huligan daripada huligan Jangan bicara omong kosong dengannya Seng Haok Siong mendengus dingin Lembah sepuluh ribu setan tidak dapat dihancurkan Jika tidak, semua tata letak empat dunia akan lenyap Om, nafas kedua orang itu berputar-putar Dan untuk beberapa saat, di luar Istana Matahari Suci Langit gelap dan suram Dan roh jahat menakutkan yang membuat jantung berdebar memenuhi empat penjuru Banyak kaisar dan tokoh daul uang di Istana Matahari Suci saling memandang Hanya untuk merasakan bahwa ada pusaran yang dapat menelan segalanya Sehingga mustahil bagi orang untuk mendekat Tapi pada saat ini, boom Di atas kabut tebal yang tidak bisa dihapuskan Telapak tangan Buddha emas turun dari langit Di antara datangnya palam emas Semua orang merasa ngeri saat mengetahui bahwa ada semacam kekuatan menakutkan Yang membuat orang merasa keluar dari tubuh mereka Terselubung di dalam hati mereka Dan di dalam pikiran mereka Mereka tidak dapat menyebar untuk waktu yang lama Dan saat berikutnya Huh, 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 di atas langit Dua sosok, seperti meteorit yang jatuh dengan cepat Langsung turun dan jatuh ke tanah Raungan yang menakutkan terdengar Semua orang gemetar Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa pertarungan antara tiga tokoh teratas terasa belum dimulai? Dan sepertinya sudah berakhir Wanli menjadi gelap dan perlahan menghilang Buddha 10.000 Zhang masih berdiri di depan gerbang kuil Seng Yang Megah seperti gunung, tak bergerak Kepala biara masih berbaring di telapak tangan sang Buddha Memegang labu anggur dan meneguknya Dan kali ini Antara gunung dan hutan Di dua tempat Tanah retak seperti sarang laba-laba Menyebar hingga puluhan mil Seng Haok Siong Yang kaitai Dua tokoh teratas di alam tujuh kesengsaraan kaisar Pada saat ini Tertutup debu dan berdiri dalam keadaan malu Keduanya menatap di udara Mata mereka penuh keheranan Kaisar, kaisar Tekanan mengerikan masih melekat di benak mereka berdua Membuat mereka merasa sangat tertekan Apa yang baru saja terjadi? Keduanya bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan gerakan kejam mereka Tetapi mereka ditekan oleh kepala biara segala kesulitan Inilah kekuatan kaisar Tujuh perampokan kaisar adalah perampokan tubuh Tujuh pertanyaan kaisar adalah pertanyaan dari hati Tujuh musibah kaisar Yang masing-masing merupakan semacam transformasi fisik Kaisar bertanya tujuh kali dalam hatinya Dan setiap pertanyaan adalah semacam sublimasi diri Kendali kaisar atas kekuatan langit dan bumi lebih murni Lebih halus Dan tidak terbayangkan Sulit untuk bertahan Prestasi kaisar Sekalipun itu hanya wilayah kaisar Itu di luar jangkauan semua kaisar Saat ini Yang Kaitai dan Seng Haok Siong sudah mengerti Mengapa Mengapa Wan Fomen tidak bergerak lebih awal atau terlambat Tapi kali ini Hanya karena Kepala biara dari segala kesulitan Dipromosikan menjadi kaisar Di dunia kecil Seorang kaisar tidak terkalahkan Seorang dewa Dan seorang penguasa Sudah berakhir Gumam Seng Haok Siong Lembah 10.000 setan Hilang Titik-titik-titik Di empat dunia Situasinya berbahaya Selama ratusan tahun Tidak ada perdamaian di empat dunia Alam Jinglong Alam 10.000 setan Gunung 10.000 setan Lembah 10.000 setan Perang yang menghancurkan dunia terus terjadi Zhu Yun Tao Si Siang Ru Dua kaisar agung dari alam tujuh kesengsaraan Bertarung dengan Bodhisattva Duhong Bodhisattva Dusu Jintong Dan Ziyue di alam tujuh kesengsaraan Dua sampai empat Jika itu adalah kaisar dari alam tujuh kesengsaraan Dari ras manusia lainnya Itu saja Bagaimanapun Apakah itu si Siang Ru atau Zhu Yun Tao Itu adalah ork Dan binatang itu berada di alam yang sama Dan lebih kuat dari umat manusia Melainkan Keduanya yang saling berhadapan adalah Jintong Ziyue Ular piton naga ungu emas yang ada di zaman kuno Dan meskipun Bodhisattva Duhong dan Bodhisattva Dusu adalah manusia Mereka adalah kultifator Buddha Dan keledai botak tua ini seperti kultifator Buddha Yang melintasi orang dan menyilangkan dirinya setiap hari Apa yang mereka gunakan untuk menyeberang Dapatkan tinjumu Wan Fomen awalnya adalah kekuatan setingkat berlian yang jatuh Dan tiga cara hebat sangat kuat Duhong dan Dusu sama sekali bukan kaisar biasa di alam tujuh kesengsaraan Guru Siang Ru dan Zhu Yun Tao sangat malu Dan sebagai orang kedua di klan naga terbang singa liar dan klan gunung retak babi Si Zheng He dan Zhu Yunye bahkan lebih buruk lagi Wu Yang, Wu Xian, Du Song, Du Huai Tiga alam tingkat ke-6 Satu alam perampokan ke-7 Keduanya tidak bisa mengalahkannya Dan, kali ini Lembah segudang iblis tidak memiliki kekuatan tempur dari klan ular perak kutub raksasa Yang setara dengan kehilangan 1.5 kekuatan tempur Dan Wan Fomen Awalnya, hanya ada lebih dari 300 kaisar di sisi baiknya Dalam tahun-tahun perang ini Kedua belah pihak telah jatuh ke tangan kaisar masing-masing Ada kurang dari 300 kaisar di sisi baiknya Wan Fomen Tapi hari ini Ada lebih dari 300 orang di alam kaisar yang terbunuh Bagaimana Wan Fomen berubah Ini terlalu jahat Dan, orang-orang kerajaan Wan Fomen keluar dari sarang mereka Dan mereka tidak takut dinasti Tianluo Sen dan Kuil Seng yang akan datang langsung mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao Dan mengambil sarang lama Wan Fomen Tidak mungkin untuk tidak takut Tidaklah dapat diandalkan bagi seorang kepala biara yang mengalami segala kesulitan untuk memimpin 10.000 Buddha Kecuali, si Xiangru dan Zhu Yun Tao memiliki perasaan samar di hati mereka Apa, jeritan terdengar antara langit dan bumi Zhu Yunye, terbunuh Kakak kedua, merasa nafas Zhu Yunye menghilang Zhu Yun Tao menjadi sangat marah Melihat kemarahan Zhu Yun Tao, Ren Yingyu berkata dengan acuh tak acuh Zhu Yun Tao, inilah hutang klan bunung klan babi anda kepada klan ular perak juji kami Jalang, Zhu Yun Tao memarahi, jika bukan karena klan gunung retak babi, klan singa liar, dan naga terbang Kalian seperti apa klan ular perak kutub raksasa Bajingan ingratis, Ren Yingyu mendengus dingin Sekelompok babi benar-benar berpikir mereka tidak terkalahkan di langit dan di bumi Zhu Yunye meninggal, si Zheng He tidak tahan lagi Dan Ren Yingyu dan Hu Yang, dua kaisar dari tujuh kesengsaraan, langsung membunuh si Xiangru dan Zhu Yun Tao Apapun yang terjadi, hari ini, keduanya, jangan coba-coba lari Karakter enam kaisar besar dan tujuh kesengsaraan masih belum bisa dibunuh melawan dua kaisar besar dan tujuh kesengsaraan Bergemuruh, pertempuran mengerikan berkecamuk di dalam dan di luar lembah sepuluh ribu setan Berteriak, meratap, memarahi, suaranya terdengar di telingaku Mu Yun saat ini, duduk bersila di puncak gunung Xiao Ji Utian duduk bersila di sampingnya, mengamati pertempuran di sekitarnya Kali ini, lembah sepuluh ribu setan telah sepenuhnya berakhir Pada saat ini, Xiao Ji Utian dengan jelas merasakan ada jejak aura yang tak terlukiskan antara empat penjuru langit dan bumi Dan itu mengalir ke dalam tubuh Mu Yun Nafas ini membuatnya terasa sedikit aneh Tapi saya merasakannya dengan hati-hati Tapi saya tidak mengerti apa masalahnya Tetapi, saat Mu Yun mengairi nafas ini ke dalam tubuhnya satu persatu Kekuatan Mu Yun tumbuh dengan liar Pertumbuhan ini berubah pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang Di dalam dan di luar lembah sepuluh ribu setan Berapa banyak orang yang bertarung sekarang? Ribuan Para prajurit yang mati itu, tidak peduli apa tingkat alamnya Mengandung esensi, ki dan darah, dan otak mereka sepenuhnya ditelan oleh Mu Yun Terlebih lagi, karena takdir Mu Yun sendiri telah terbuka 20% Kini kecepatan mencerna roh dan dewa darah ini juga sangat cepat Pada saat yang sama, mungkin lebih mudah untuk membuka dan menambah rumah tau daripada menambah wilayah kecil Oleh karena itu, rumah-rumah tau di tubuh Mu Yun juga melompat keluar satu persatu Mengisi ratusan ribu meridian besar dan kecil di tubuhnya Suara gemuruh terus berdering Perang empat arah, horror dan horror Tapi Mu Yun tidak bergerak seperti gunung Pertempuran ini, dari malam ke siang, hingga sore hari berikutnya Langit terbenam dan terpantul matahari terbenam Perang sudah berakhir, di lembah 10.000 setan, ada puing-puing dan tembok pecah di mana-mana Dan ada juga puluhan ribu mil di gunung 10.000 setan yang langsung dibombardir Kecuali beberapa prajurit manusia di lembah 10.000 setan yang ditangkap Prajurit dari empat klan lainnya tidak ditangkap sama sekali Pertama, para ork selalu memiliki keterasingan alami dari umat manusia Dan sangat sedikit yang mau menyerah Kedua, kalaupun ada penyerahan, Wan Fomen tidak menginginkannya Dan, Ren Ying Yu kemudian mengerahkan Raja Dao dari klan ular Perak Juji Raja Dao berbalik, dan mereka yang menyerah juga mati di tangan orang-orang yang dibenci dari klan ular Perak Juji Di akhir perang, seluruh lembah 10.000 iblis berada dalam kekacauan Wu Yang, Wu Xian, dan Ren Ying Yu tinggal di sekitar Mu Yun Pada saat ini, Mu Yun juga sedang bekerja dan beristirahat dengan kaki bersila, tidak bergerak Bodhisattva Du Hong, yang jubahnya berlumuran darah Datang bersama beberapa biksu dan melihat Mu Yun duduk bersila di tanah, berdiri diam Du Hong tersenyum dan berkata Eldermu seharusnya mendapatkan kesempatannya, jadi kamu tidak perlu khawatir Menurut perjanjian sebelumnya dengan Penatuamu, alam segudang iblis adalah milik sekte Wan Fosaya, sedangkan alam kuno bawah dan alam naga selatan adalah milik Yun Meng Anda Di dunia naga yang mengejutkan ini, kita hanya membutuhkan separuh dari Wan Fomen, dan separuh lainnya bisa dianggap sebagai Yun Mengmu Zhang Suexin menangkupkan tangannya dan berkata pada saat itu, buru setia pada kata-katanya, saya berharap untuk mengingatnya Du Hong memandang Zhang Suexin dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, wakil pemimpin aliansi Zhang, kata-kata saya masih memiliki kredibilitas Selain itu, kali ini Chi Yuan Hua, si Zheng He, Zhu Yunye, dan Ma Gaoze semuanya mati, dan Zhu Yun Tao juga terbunuh, tetapi si Xiangru melarikan diri Di lembah 10.000 setan ini, ada lebih dari 30 kaisar Karakternya melarikan diri Selanjutnya, kamu Yun Meng harus lebih berhati-hati 30 kaisar, dan 1 kaisar dari alam 7 kesengsaraan, ini adalah masalah yang besar Apalagi kali ini Mayu dan Xiong Qian Fan tidak ada di sana Dan sejak perang, kedua leluhur itu tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi mereka tidak kembali Ini semua adalah bahaya yang tersembunyi Terima kasih telah mengingatkan, Zhang Suexin menangkupkan tangannya, lalu memandang Li Baozong, dan berkata Bawalah Patriark Ren Yingyu dan yang lainnya terlebih dahulu, dan pergilah ke domain kuno dan domain nanlong Jiu Xingmen, Nanyangmen, jika Anda mencari perlindungan, tentu saja itu adalah terbaik Dan, lebih baik membiarkan anggota klan ular perak raksasa ditempatkan di gerbang bintang 9 Sehingga orang yang tinggal di lembah 10.000 setan juga dapat dicegah untuk datang Zhang Suexin memiliki arti lain Wilayah kuno bawah dan wilayah 10.000 iblis sudah dekat, dan klan ular perak raksasa memiliki Ren Yingyu dan Yin Haoxuan Dan mereka juga dapat waspada terhadap apa yang dilakukan Wan Fomen Namun, hal ini tentu saja tidak dikatakan Dengan cara ini, Yun Meng telah memenangkan kelima wilayah di timur Jinglongji Hanya saja kelima alam ini jika digabungkan memiliki ukuran yang sama dengan 10.000 Buddha dan 10.000 setan Namun, Yun Meng juga memiliki 7 domain wuling realem Saat ini, wilayah Yun Meng lebih luas dari Wan Fomen Sekarang lembah 10.000 setan telah runtuh Siapa yang tahu jika 10.000 Buddha sekte akan merasakan bahwa Yun Meng tidak sebanding dengan 10.000 Buddha Tetapi ia menempati wilayah yang lebih luas daripada 10.000 Buddha Dan itu adalah mungkin untuk langsung menangani Yun Meng Ini juga mungkin Dalam hal ini, Zhang Suexin harus mengambil tindakan pencegahan Zhang Suexin memandang Wu Yang dan Wu Xian lagi dan berkata Kalian berdua, tetap di sini sekarang dan lindungi pemimpin aliansi Mu Yun mungkin duduk di sini sebentar Dia juga tahu bahwa perang ini juga merupakan kemajuan bagi Mu Yun Wu Yang dan Wu Xian ada di sini, ditambah Jin Tong Ziyue, cukup Zhang Suexin memandang Xiao Jiutian dan berkata Ikutlah denganku dan kembali ke kota kuno timur Kali ini Nanyang Men Jiuk Sing Men digabungkan Ada banyak hal yang harus ditangani Keluarga Xiao harus berbuat lebih banyak Ini baik, segera semuanya akan beres Bagi Zhang Suexin, kepala keluarga muda dari klan Zhang Ini sama sekali tidak merepotkan Belum lagi setengah dari alam Jinglong dan sebagian besar alam Wuling adalah milik aliansi Cloud Bahkan jika keempat dunia adalah milik aliansi Cloud Zhang Suexin juga dapat mengelolanya dengan tertib Pertempuran telah berakhir Namun akibat dari pertempuran tersebut belum berakhir dalam waktu yang lama Si Siang Ru melarikan diri ke Istana Matahari Suci bersama sebagian kecil tentara yang kalah di Wan Yaogu Tapi hanya tiga hari, Chang Suan Tianzong dan Wan Fomen menyerang dinasti Tian Luo Shen secara besar-besaran Dinasti Dewa Surgawi tidak berdaya untuk melawan Kaisar Luo Pengzan, Guru Nasional Luo Chen, dan Wu Gang Yan, yang melarikan diri dari klan Wu, memimpin orang-orang mengungsi ke area Istana Matahari Suci Pada titik ini, dinasti Tian Luo Shen mengumumkan kehancurannya Tapi kali ini, Istana Matahari Suci ramai Pertama, Si Siang Ru memimpin lebih dari 30 Kaisar, serta banyak Raja Dao dan Kaisar Tao, melarikan diri ke area Istana Matahari Suci Di dinasti Tian Luo Shen, Luo Pengzan tahu bahwa dia tidak dapat menahan serangan Chang Suan Tianzong dan Wan Fomen, terutama Dan sangat sulit bagi kepala biara untuk mencapai ranah Kaisar, sehingga perlawanan dari dinasti Tian Luo adalah tidak terlalu kuat Tetapi hal itu menyebabkan karakter inti melarikan diri dari tiga wilayah utara Tian Loji Kaisar Luo Pengzan, guru nasional Luo Chen, telah menyelamatkan ratusan tokoh kerajaan dinasti Serta ribuan Raja Dao, karakter pemerintahan Dao Tianjun, dan melarikan diri ke area Istana Matahari Suci Selain itu, Wu Gang Yan dari klan Wu, yang memimpin lebih dari 30 Kaisar pergi, lebih dari selusin meninggal, dan selusin lainnya Ketiga kelompok ini semuanya bergegas ke Istana Matahari Suci Awalnya, di alam Tian Luo, ada total tujuh domen Tiga wilayah utara adalah milik dinasti ilahi Tian Luo Empat wilayah utama di selatan semuanya milik Istana Matahari Suci Sekarang, tiga domen dinasti Tian Luo hilang dan ditempati oleh Chang Suan Tianzong Dari empat domen utama di utara, Istana Matahari Suci secara alami dijaga ketat Dan, dengan tambahan Luo Pengzan, Wu Gang Yan, dan Xi Xiang Ru, Istana Matahari Suci kini merasakan krisis Ketiga pihak ini bertambah, tapi mereka bisa melawan Istana Matahari Suci Jika Istana Matahari Suci tidak didukung oleh klan yang dari sembilan matahari Apa yang ada dalam pikiran ketiga pihak ini? Tiga bulan setelah situasi sedikit stabil Alam Tian Luo, di dalam Istana Matahari Suci Ketua Aola, Seng Hao Xiong, duduk di atas Aola Mahafira Di bawah, Seng Sing Tian dan Seng Sing Ming Dua tokoh inti kuil Matahari Suci, serta Yang Kai Tai, semuanya terdaftar Kecuali beberapa orang ini, Luo Pengzan, mantan penguasa dinasti Tian Luo Shen, Luo Chen, guru nasional Mantan klan Wu kuat dan tegas Mantan Patriark Xiang Ru Master 10.000 Lemba Iblis Patriark Mayu, dan Patriark Xiong Qian Fan semuanya berdiri di sana satu persatu Istana Matahari Suci sungguh ramai Dahulu kala di empat dunia, banyak orang terkenal berkumpul di sini Luo Pengzan, alam kaisar tujuh kesengsaraan Guru itu seperti Patriark, kaisar dari alam tujuh kesengsaraan Luo Chen Guo Shi, Wu Gang Yan, Patriark Mayu, Patriark Xiong Qian Fan Ini adalah enam alam perampokan kaisar Masing-masing karakter ini terkenal di empat dunia Tapi sekarang, berkumpul di Istana Matahari Suci ini Untuk ini, Seng Hao Xiong merasakan banyak tekanan Lagi pula, jika si Xiang Ru, Luo Pengzan dan lainnya tidak diatur dengan baik Akan ada masalah besar Semuanya, Seng Hao Xiong terbatuk dan berkata Sekarang Du Yixuan dari Changsuan Tianzong telah mencapai kaisar Tuan Rumah Wandi dari Wan Fomen Dan dia juga telah menjadi seorang kaisar Dan Tanah Suci Yan Yu di alam Changsuan telah mencapai kaisar Hubungan dengan aliansi cloud dari alam musyen tidak jelas Seng Yan Yu Tanah tersebut didukung oleh lembah kembang sepatu dari alam kembang sepatu Titik Mata Seng Hao Xiong menyapu beberapa orang yang hadir Namun, karena jika kita bersatu Pasti ada orang yang berbicara dan memutuskan seluruh situasi Hanya dengan menunjuk satu orang kita bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan Seng Hao Xiong tersenyum dan berkata Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Wu Gang berkata Saya tidak punya pendapat Wu Gang Yan sendiri adalah alam enam kesengsaraan kaisar Dan di dalam klan Wu, statusnya setara dengan Wu Xian Sekarang, dengan Istana Matahari Suci Dinasti Tian Luo Shen Lembah sepuluh ribu setan Empat gelombang orang Dia adalah pihak terlemah Apa yang orang lain katakan adalah apa? Luo Pengzan tampak tenang di permukaan Tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan Si Siang Ru berkata Ini wajar, kami bersatu di empat penjuru Dan kami tidak takut pada Wan Fomen Chang Suan Tianzong Dan selain itu, ada juga klan Jiyang Jiyang sebagai pendukung kami Perintah ini memiliki satu orang Satu orang, dan tentu saja itu adalah kamu, saudaraku Seng Hao Xiong dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata Saya tidak bisa melakukannya Kakak Luo, kakak senior ada di sini Kalian berdua tidak lebih buruk dari saya Bagaimana saya bisa memenuhi syarat Mendengar ini, Si Siang Ru merasa malu dan berkata Fondasi saya telah dihancurkan oleh orang lain Bagaimana saya bisa layak menjadi master Luo Pengzan juga berjalan keluar dan berkata Saudaraku, jangan rendah hati Kita membentuk kuartet Nyatanya, di hadapan Chang Suan Tianzong dan Wan Fomen Kita masih tak terkalahkan Bagaimanapun, Du Yixuan dan Wanan adalah yang terbaik Dua kaisar, selalu tergantung di kepala Sebagai pemimpin kami, dengan intimidasi klan Yang Wan Fomen dan Chang Suan Tianzong tidak berani melakukan apapun Begitu kata-kata ini keluar Seng Hao Xiong menghela nafas dan berkata Wan Fomen, Chang Suan Tianzong, mereka benar-benar licik Selama bertahun-tahun, mereka terus berlarut-larut Hanya menunggu Wan Di dan Du Yixuan menjadi kaisar Karena ini masalahnya, aku tidak akan menolak lagi Seng Hao Xiong memandang Si Siang Ru, Luo Pengzan, Wu Gang Yan Dan berkata sambil tersenyum Istana Matahari Suci saya masih memiliki empat wilayah Dan ketiganya memimpin Orang-orang, masing-masing ditempatkan di sebuah domain Istana Matahari Suci saya ditempatkan dalam sebuah domain Ayo maju dan mundur bersama, hidup dan mati bersama Tunggu waktu yang tepat Tepatnya, serang balik Chang Suan Tianzong dan Wan Fomen Petik 2, Si Siang Ru, Luo Pengzan, dan Wu Gang Yan mengangguk Seperti kata pepatah, orang harus menundukkan kepala saat berada di bawah atap Si Siang Ru, meskipun Luo Pengzan sombong dan sombong Dia sekarang berada di situs Istana Matahari Suci Tidak apa-apa jika itu hanya Istana Matahari Suci Tapi, ada orang yang di belakang Istana Matahari Suci Klan Yang adalah kekuatan setingkat berlian asli di alam Jiuyang Faktanya, Sekte 10.000 Buddha saat ini Chang Suan Tianzong juga dapat mengklaim sebagai kekuatan setingkat berlian Hanya saja, tidak ada yang akan menyetujuinya Bagaimanapun, kedua belah pihak sekarang hanya memiliki satu kaisar Ada kekuatan setingkat berlian yang nyata, tidak peduli berapa level kaisar Setidaknya ada beberapa, dan karakter kaisar hanya beberapa ratus, sebanyak Seribu, atau bahkan lebih Jika Wan Fomen dan Chang Suan Tianzong disebut kekuatan tingkat berlian Mereka hanya akan menjadi kekuatan tingkat berlian tingkat awal Orang yang bisa berbeda Di klan Yang, ada beberapa orang di alam kaisar Namun, meskipun klan yang memiliki hubungan dekat dengan Istana Matahari Suci Tapi, sebagai kekuatan tingkat berlian Klan yang berada di alam sembilan matahari Dan ada konfrontasi dan perselisihan dengan kekuatan tingkat berlian lainnya Tentu saja, tidak mungkin untuk bertahan dengan kekuatan yang terlalu besar Istana yang suci, tanda seru Kecuali ada manfaatnya yang besar Tahun ini, pihak mana yang berkuasa, bukankah cerdas? Jika tidak ada manfaatnya, siapa yang akan membantu Anda? Kalau hanya bicara perasaan, sudah lama hancur Guru Siang Ru, Wu Gang Yan, dan Luo Pengzan pergi satu persatu Seng Haok Siong akhirnya berhenti memegang rak, bersandar disinggah sana, dan menghela nafas Uh, sambil menghela nafas, Seng Haok Siong tidak berkata apa-apa Di bawah, Seng Sing Tian dan Seng Sing Ming berdiri di kiri dan kanan Di sisi Seng Haok Siong, yang kaitai juga berdiri dengan tangan di belakang punggung Tuan Istana, Seng Sing Tian menangkupkan tangannya dan berkata Luo Pengzan, Si Siang Ru dan yang lainnya telah bergabung Jadi, bersama dengan lebih dari 200 kaisar Istana Matahari Suci Kita Dan lebih dari 100 yang mereka bawa Sosok Kaisar, Istana Matahari Suci Kita, tidak takut pada changsuan Tian Zhong dan Wan Fomen, petik 2 Seng Haok Siong memandang Seng Sing Tian seperti orang bodoh Seng Sing Tian menggaruk kepalanya, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa Di sampingnya, Seng Sing Ming berkata, bergabungnya mereka memang merupakan sumber daya yang kuat Tetapi bisakah mereka patuh Tuan Siang Ru, Luo Pengzan, yang mana yang tidak termasuk dalam alam tujuh kesengsaraan Kecuali Tuan Istana mencapai kaisar, bagaimana mereka bisa patuh Seng Sing Tian membuka mulutnya dan mendengus, sekelompok anjing yang berduka, beraninya kamu menjadi sombong Oke, Seng Haok Siong melambaikan tangannya dan berkata Kalian berdua, diam-diam memilih beberapa ahli di alam berdaulat, dan memperhatikan mereka di tiga domain Wu Gang Yan itu, mencoba untuk memenangkannya, dia memiliki latar belakang terburuk dan seharusnya tidak menimbulkan masalah Petik 2 Tuan Siang Ru, Luo Pengzan, Anda perlu diawasi dengan baik Ya, ya, Seng Haok Siong mengalihkan pandangannya ke Siang Yang Kaitai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Kakak Ipar, kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki tertua, maukah kamu mengambil tindakan untuk Istana Matahari Suci kita pada saat kritis Klan Jiuyang Jiuyang, kekuatan setingkat berlian yang nyata Karakter kerajaan kaisar, tidak kurang dari jumlah tangan Yang Kaitai adalah alam tujuh kesengsaraan kaisar Dan kakak tertuanya Yang Kaisan dan kakak keduanya Yang Kai Jiuyang adalah kaisar sejati Masing-masing dari tiga tuan klan yang adalah pahlawan Yang Kaitai tersenyum dan berkata Jangan khawatir, guru ini adalah Siang Ru Luo Pengzan berani tidak patuh, beritahu mereka apa itu kaisar Sebelumnya, kepala biarawan diberada di luar aula Matahari Suci Menghalangi Seng Haok Siong dan Yang Kaitai Tetapi dia tidak melakukan serangan kejam Jangan berani menahan diri, itu benar-benar menyakiti Yang Kaitai Dan klan yang benar-benar tidak ada habisnya dengan Wan Fomen Dan maksud dari kepala biarawan di juga sangat jelas Hentikan saja istana Matahari Suci Sekarang, Seng Haok Siong menghela nafas Empat dunia, polanya telah berubah total Tujuh alam huling realem ditambah lima alam jinglong telah menjadi alam mushen Dan aliansi cloud mendominasi Dua ular piton naga ungu emas di Jintong Ziyue Wu Yang dan Ren Ying Yu Dua kaisar di alam tujuh kesengsaraan Lebih baik dari apa yang kami lihat Tidak lemah saat Anda bangun Wan Fomen bertanggung jawab atas 10 ribu Buddha dan 10 ribu setan alam naga Dan saya tidak ingin mengambil sepotong daging pun dari Yun Meng Saya tidak menyangka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!